Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya, Mas Fahyu di YouTube channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya ada kerjaan ini guys. Kerjaan dan sekalian dan sekaligus memberikan tutorial bagaimana caranya kita melaminating dokumen berharga. Contohnya, seperti kartu keluarga, ijasa, akte kelahiran, dan lain-lain sebagainya ya. Nah, ini kebetulan saya ada kerjaan juga dari sebuah sekolahan ya. Nah, ada order nih. Jadi, saya mau cari, saya mau coba kasih tutorialnya. Gimana cara kita melaminating sebuah dokumen yang berharga. Yang harus diperhatikan adalah alat. Ini di depan saya sudah ada alat. Namanya, mesin laminating origin OR330 ya, namanya. Pastikan alat ini dalam keadaan baik dan normal ya. Karena kita akan bermain dengan suhu panas. Kalau suhu panas tidak stabil atau berlebihan, akan merusak dokumen itu sendiri. Oke, sebelum kita lanjutkan ke ruang proses, langkah baiknya kita saksikan pesan-pesan yang berikut ini ya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Oke ya, teman-teman ya. Saya ingin terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir menyaksikan video saya ini. Di pemirsa, untuk teman-teman yang belum menghitamkan, silahkan hitamkan dulu. Tekan tombol like, komen, dan subscribe ya, teman-teman ya. Dan bagikan apabila tutorial ini saya akan membantu teman-teman ya. Oke. Yang pertama adalah kita membutuhkan sebuah mesin. Mesin laminating ya. Terserah itu teman-teman pakai yang mana. Tapi yang kebetulan saya pakai mesin Origin R330 ya. Pertama sekali tentunya adalah kita punya, teman-teman ya, ada ijasa nih. Ini sebagai contoh saja ya. Sebuah ijasa. Sebuah ijasa ya. Ijasa nih. Atau surat bahagia. Ini aja plastik. Plastik laminating dengan ukuran 100 mikron ya. 100 mikron saya rasa sudah cukup lah ya. Kalau 150 itu dia tebal. Gak tebal ya. 100 mikron sudah cukup. Dan ini sudah ideal untuk ijasa. Yang pada umumnya, teman-teman kalau punya ijasa udah di laminating tuh pakai yang 100 mikron ya. Ketebalannya maksudnya. 100 mikron ya. Ijasa dan sebuah mesin. Pertama kita nyalakan dulu. Dan pastikan sambungannya sudah terhubung ke listrik ya, teman-teman ya. Pertama kita nyalakan dulu. Mesin ya. Ada cucak guys. Di sini ada pengontrol, pengatur suhu panas. Pastikan kita mengatur suhu ini pada sekitar 110 ya. 110 derajat celcius kalau ukuran di sini sih ya. Tapi ini juga kita gak bisa jadi, gak bisa jadi mempatokan yang benar. Karena ini aja sebuah mesin ya. Tapi kalau kita pakai termometer beda lagi. Nah ini yang kalau indikator di sini, kita pastikan posisi di 110 ya. 110 suhu panasnya untuk ijasa. Lain lagi dokumen yang lain ya. Bergantung ketebalan kertas yang akan kita dominatin ya. Sebuah jasa taman kanak-kanak ya. Pertama plastik. Pastikan ada plastik 100 mikron. Sudah sambil kita masukkan ke bagian dalam. Pastikan masangnya itu, oh semuanya ter-cover ya. Tertutup oleh plastik ya. Kira pemasangannya sudah tepat. Dari dalam ya, di dalam plastik. Kita tunggu sampai dengan suhu panas di mesinnya sudah mencapai idealnya ya. Untuk ijasa. Dia akan menampilkan warna hijau di sini. Berarti ready ya, sudah siap. Ini tergantung ketebalan kertas. Kalau untung misalnya HP S70 gram ya. Bahan yang lebih tipis tentu kita gak pakai. Ukuran ini kita lebih rendah lagi. Tapi kalau untuk ijasa, sebaiknya pakai suhu 110 ya. 110 derajat di sini ya. Karena dia tebal. Dan pastikan lampu daripada pemalas ini sudah siap ya. Kalau dia belum siap atau hijau, itu hasilnya akan ada udara di dalamnya ya. Tidak matang bahasanya. Tidak matang. Tidak sempurna lah ya. Tidak sempurna. Setelah lampu hijau, posisi pemanas ini di 110 derajat. Akan mulai panas. Sambil menunggu teman-teman ya. Sambil menunggu proses panas mesin ini, langkah baiknya teman-teman memberikan dukungan yang terbaik pada channel saya, Mas Wahid Youtube Channel, yaitu menekan tombol subscribe, like, dan komen ya. Saya menggunakan mesin Origin OR336. Nah, ini lampu hijau sudah menyala. Lampu hijau sudah menyala, berarti dia sudah siap. Ada tiga tombol ya. Sudah menyala. Kita coba praktekkan. Melaminati. Pastikan ini sudah lurus. Ini menceng nih. Kita lurusin dulu. Menceng kita luruskan dulu posisinya. Sudah lurus. Karena ini dokumen berharga ya, teman-teman ya. Kita harus hati-hati ya. Pastikan suhu panasnya sudah cukup. Baru kita masukkan seperti ini. Ini arah masuknya dari sini. Di antara di sini ada pemanas. Langsung. Tidak akan bergerak sendiri. Menarik. Ini adalah proses. Proses laminating. Sebuah dokumen berharga ya. Ijasa. Akta kelahiran. Ishak kartu keluarga. Dan lain sebagainya ya. Tujuannya itu. Supaya untuk lebih awet ya. Oke. Ini adalah hasil daripada Laminating Ijasa dengan suhu 110 derajat celcius ya. Kalau di sini derajat celcius. Dengan ketebalan plastik. Laminating-nya ini. Laminating-laminating poj-nya ini 100 mikron ya. Ketebalannya. Beda lagi kalau dia misalnya menggunakan 150 mili ya. 150 mikron ya maksudnya ya. Nah. Nah demikian saja. Teman-teman ya. Ini sebuah contoh saja. Kepada teman-teman. Itu yang harus diperhatikan adalah Cara mengatur suhu ya. Mengatur suhu panas untuk melaminating sebuah dokumen berharga. Contohnya seperti Ijasa. Akta kelahiran. Kartu keluarga ya. Beda lagi dengan kertas yang lebih tipis. Nah mungkin pada kesempatan yang lain saya coba memberikan tutorialnya ya. Teman-teman ya. Oke. Demikian saja itu buah tutorial tentang cara laminating bijasa. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Semoga ada manfaatnya dan saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih telah menonton!